Hai, selamat datang di video pelatihan untuk membuat Korean Garlic Cheese Bread bersama saya, Violet Tahan. Di kesempatan ini, saya bersama Migas Hulu Jabar, ONWJ, dan Great Edu dalam program Sukses Kembangkan Bisnis Food and Beverage Online dan akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara membuat Korean Garlic Cheese Bread. Mau tahu apa saja alat dan bahannya, serta tips dan triksnya? Yuk langsung simak! Terima kasih telah menonton! Oke, yang pertama-tama kita siapkan adalah mixer-nya dulu ya. Aku di sini pakai standing mixer, tapi kalau teman-teman cuma punya hand mixer atau mau di-knit pakai tangan juga nggak apa-apa. Oke. Kita butuh 250 gram tepung terigu dengan kadar protein yang tinggi. Di resep ini, aku pakai kombinasi dua tepung, tepung roti dan tepung serbaguna. Terima kasih telah menonton! Selain tepung kita akan butuh 27 gram susu bubuk, boleh yang manis, boleh yang tawar sesuai selera aja. 150 gram gula pasir. Kalian di sesi ini aku pakai dua sendok teh ragi instan. Kalau kalian punya jenis ragi instan yang lainnya juga nggak apa-apa, dipakaiin aja. Dan jangan masukkan garam, untuk ngadon roti itu nggak boleh masukkan garam di awal-awal, karena itu akan mematikan raginya. Selalu pastiin kalian harus aduk dulu. Tepung sama bahan lainnya di mixernya, ini nggak apa-apa kok kalau nggak ada air, diaduk sendiri nggak apa-apa. Kita udah bisa nyampurin bahan basahnya di sini. Pastiin kalian nyampurinnya satu-satu ya. Karena telur ini mengandung protein, dia akan mengikat bahan kering. Setelah masukkan telur, kalian bisa masukkan air secara perlahan. Di tahap ini kalian jemin aja mixernya, nggak usah diaduk-aduk. Karena dia belum menggumpal. Jangan pernah masukkan bahan basah ke bahan kering langsung. Dia akan membuat adonan berantakan, jadi harus bertahap. Jangan karena kalian pakai mixer ini, kalian tinggal masukkan bahan kering, bahan basah, terus kalian tinggal begitu aja. Itu nggak bisa. Tetap resep itu kan hanya sebagai panduan. Bagaimana produk jadinya itu sesuai insting yang masak. Oke. Ini boleh digedein, biar cepat. Kalau udah mulai setengah kalis kayak gini, kalian boleh masukkan butter atau margarin sesuai selera. Di sini pilihan lemaknya kalian mau pakai butter, margarin, sebenarnya selera aja sih. Jadi gunanya kan untuk melembabkan adonan. Di sini aku pakai 70 gram butter dan 30 gram margarin. Di proses ini kalian udah bisa langsung tinggal aja sampai ini akan kalis. Tapi tetap sesekali harus dicek karena kalian harus, apa ya, supaya ini nggak lengket di dalam. Jadi kalian harus tetap scrap ke dalam. Adonan roti itu minimal paling lambat itu 10 menit dan maksimal 15 menit. Itu supaya adonan rotinya jadi kalis. Tapi untuk Korean, garlic cheese bread. Aku lebih prefer untuk rotinya nggak yang begitu lembut soalnya nggak cocok. Supaya ketika dia di redem sama butter glassnya, dia nggak lembek. Jadi bisa, bisa garing. Nah, ini di first proofing, kita proofing di bowl ini aja sampai mengembang menjadi 2 kali ukurannya. Atau kurang lebih selama 30 sampai 40 menit tergantung suhu ruangan rumah teman-teman. Di waktu 30 sampai 40 menit itu, kalian lihat adonannya. Kalau memang udah mengembang 2 kali lipat dari ukuran semula, kalian udah bisa kempeskan. Tunggu saja. Nah, teman-teman, setelah 30 sampai 40 menit, adonannya akan mengembang 2 kali lipat seperti ini. Nah, teman-teman kan nggak semuanya punya meja lokem buat ngulenin roti ya. Jadi, triknya supaya teman-teman nggak ngotorin meja kayu atau kaca kalian, teman-teman bisa punya plastik wrap, teman-teman gelar di meja ditempelin, itu akan jadi alas teman-teman buat ngulenin rotinya. Bisa teman-teman buletin kayak gini. Masukin aja seperti ini tekniknya. Terus, teman-teman, bulat-bulatkan lagi di permukaan. Nah. Di proses ini teman-teman boleh potong. Pertama, potongnya setengah dulu. Kalau teman-teman punya scrap, lebih baik pakai scrap daripada pakai pisau. Terus, potong lagi setengahnya. Boleh dibulatin dulu. Ukuran rotinya, 65 gram untuk ukuran sedang. Harus precise ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah. Boleh teman-teman lihat, perhatikan kalau misalnya sudah ditimbang, teman-teman lebarin, teman-teman buletin, terus dimasukin ke dalam sini. Kayak gini. Ya, jangan lupa kunci bawahnya. Dan teman-teman rounding. Roundingnya adalah, teman-teman lihat, kelihatan nggak? Kayak gini. Ya. Teman-teman taruh di telapak tangan teman-teman. Terus, pakai jari, dua jari ini, jari tengah sama jari manis, di sebelah sini, dan telunjuk di sebelah sini. Teman-teman taruh sini, terus teman-teman tekan, dan teman-teman, teman-teman putar. Putar terus, sampai teman-teman lihat, permukaan rotinya itu, halus. Dan jangan lupa, bawahnya dikunci seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Untuk bikin cream cheese-nya, kita butuh 200 gram cream cheese. Selera ya, cream cheese-nya mau pakai yang jadis apa. Kalau aku lebih suka pakai mascarpone, karena dia lebih manis. Cuman, nanti kalau misalnya, teman-teman mau pakai cream cheese biasa, terus lebih manis, tinggal tambahin gula aja. Kalian aduk ini, sampai gulanya tercampur rata, susunya tercampur rata, sampai kalian punya konsistensi, yang seperti ini. Dia creamy, tapi nggak begitu cair. Creamy-nya seperti ini. Gitu. Cukup. Oke. Setelah ini, kita buat butter glass-nya. Nah, sekarang kita mau bikin butter glass-nya. Di sini, sekarang udah ada butter cair, yang sebelumnya udah saya timbang, sebanyak 150 gram. Terserah sih, kalau pilihan ini, kalian bisa pakai mentega tawar, atau mau yang full butter, nggak apa-apa. 20 gram susu kental manis, 1 butir telur, 8 siung bawang putih, kalau nggak suka bawang putih, kalian bisa kurangin jadi 6 atau 5. Ada parsley kering, kalian nggak suka parsley kering, kalian boleh beli yang segar, kalian cincang sendiri, dan garam. Garamnya ini selera aja, karena cream cheese-nya manis, kalau kalian mau glaze-nya lebih asin, silahkan. selamat menikmati. jangan lupa. Pertama, dipotong setengah dulu, jangan sampai putus. Diputar, dipotong setengah lagi, dan kalau teman-teman udah nyaman dengan 4 bagian kayak gini, nggak apa-apa. Tapi, biasanya kan, memang 8 ya, potongannya. step-nya harus ini dulu dicelup, supaya seluruh permukaan roti itu, terbalut dengan butter, karena kalau kita dulu, kalau kita masukin cream cheese-nya dulu, pasti bakal berantakan. Oke, setelah semuanya di assembly, kita bisa langsung masukin ke oven. jangan lupa, kalau mau baking sesuatu, oven itu harus selalu sudah panas. aku baking ini di suhu 120 derajat. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!